Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari materi yang keempat Judulnya bersih itu sehat Ada pun sub materi yang akan kita bahas Kali ini yaitu sudah materi yang kedua Aku senang berhudu Semoga setelah kita mempelajari materi ini Kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha Yang selalu rajin berhudu Dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan Amin ya rabbal alamin Tapi sebelum kita melanjutkan video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel youtube ini Klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah Agar channel youtube ini selalu terus berkembang Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini Komen nama dan sekolahmu di kolom komentar Kemudian di share ya di sosial media kalian Dan saya doakan yang sudah subscribe Semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya Amin ya rabbal alamin Terima kasih Nah sebelum kita belajar Jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu Sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin Artinya kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Ya Allah tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku pengertian yang baik Amin B Aku senang berhudu Kalau kalian anak muslim yang baik pasti senang berhudu Kata pak guru Aku senang berhudu pak Kata umi Aku juga senang pak Timpel fahmi Oh iya kalian semua pasti senang Puji pak guru Nah kalian pasti masih ingat Sewaktu duduk di kelas 2 SD Dua tahun yang lalu Ada pelajaran tentang Berhudu Nah sekarang pelajaran itu kita periksa kembali Sudah benarkah hudu kita selama ini Hudu adalah Ibadah yang sangat penting Kalau melakukan hudu kita tidak benar Maka sholatnya tidak sah Maka mari kita pelajari kembali Tentang membasuh anggota hudu yang benar Sebelum menyalakan keran Kita membaca bismillah dan niat Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wudu'a Liraf'illah hadasil asgari Fardalillahi ta'ala Kemudian yang pertama Dianjurkan membasuh dua tangan Hingga pergelangan tangan Cuci tangan yang bersih Terlebih kotoran yang ada di bawah kuku Hilangkan sehingga Noda hitam dan bakterinya hilang ya Dua Dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna Agar mulut dan gigi kita Bersih dari sisa-sisa makanan Tiga Dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air Setelah menghirup air kemudian membuangnya Agar rongga hidung kita bersih dari berbagai kotoran Empat Diwajibkan membasuh muka dengan sempurna Batas muka atau wajah adalah Ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening Sebelah atas Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga Ketika membasuh hudu sambil berniat kembali ya Kemudian kelima Diwajibkan membasuh dua tangan Dari ujung jari tangan hingga siku Lebihkan basuhan dari batasannya ya Agar sempurna Enam Diwajibkan menyapu atau mengusap kepala atau sebagian atau seluruhnya ya Dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan Cara membasuh rambutnya Tujuh Dianjurkan mengusap dua daun telinga bagian luar dan dalam Delapan Diwajibkan membasuh dua kaki Dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki Lebihkan basuhan dari batasannya ya Agar terlihat sempurna Nah kemudian setelah berhudu Maka bacalah doa setelah hudu Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minatawwabina Waja'alni minal mutatahirina Waja'alni min ibadika salihin Walhamdulillahi rabbil alamin Nah itu semua adalah urutan Membasuh anggota wudu beserta niat dan doanya ya Jika kalian masih belum ingat urutan berhudu Maka bagaimana kalau kita nyanyikan seperti dulu Ketika kita waktu kelas 2 SD ya Kalau begitu mari kita bernyanyi bersama lagu Tepok Wudu Kita nyanyikan sama-sama ya Satu, dua, tiga Tepok Wudu Baca Bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung basuh muka Tangan sampai kesiku Kepala dan telinga Terakhir cuci kaki lalu doa Amin Asik ya Kita nyanyikan sekali lagi yuk Tepok Wudu Baca Bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung basuh muka Tangan sampai kesiku Kepala dan telinga Terakhir cuci kaki lalu doa Amin Nah mudah ya Itu adalah urutan membasuh anggota wudu Semoga kalian semua dapat mempraktikannya Amin Ya Rabbal Alamin Baik anak-anak setelah kita mempelajari Cara membasuh anggota wudu Maka selanjutnya adalah kegiatan Insya Allah kamu bisa Ayo peragakan cara melakukan wudu Maka buatlah olehmu video Praktik berwudu Jika sudah selesai Maka kirimkan pada bapak atau ibu guru ya Selamat mengerjakan video praktik wudu Baik anak-anak pelajaran kita sudah selesai Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat kita fahami dan bermanfaat ya Amin Ya Rabbal Alamin Saya ucapkan terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!